Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Pak Ramadhan Sekarang ini saya ada di kandang dan kita akan membahas ya 3 rahasia cara membuat sapi cepat Nah ini banyak sobat juragan tanyakan gimana sih untuk melawat sapi Bahkan kemarin Alhamdulillah kita ada yang bobotnya itu naik Paling besar itu 1,6 sampai 2 kg per hari luar biasa kan Nah itu tentunya ada beberapa tips-tips caranya ya Nanti kali ini kita akan membagikan 3 tipsnya yang kandang juragan jalankan Dan semoga bisa sobat juragan juga terapkan seperti ini Yang pertama yang udah jelas adalah pakan ya Jadi sobat juragan udah pasti tau Jadi pakannya memang harus tercukupi gitu Kalau di kandang juragan sendiri kami memberikan 2 jenis pakan Yaitu adalah hijauan dan juga konsentrat Seperti itu hijauan fungsinya adalah memberikan sumber serat ya Jadi sumber serat karena namanya ruminansia ya Sapi udah pasti dia itu butuh serat untuk rumennya Dan kita juga disini memberikan tentunya pakan kualitas terbaik ya Termasuk juga adalah hijauannya Kita memberikan hijauan-hijauan kualitas terbaik dengan Ada protein 14-18% Kemudian yang kedua adalah konsentrat Nah konsentrat juga kita memberikan yang terbaik Jadi sesuai dengan kebutuhan sapinya Yang pasti pakan itu harus tercukupi 2 ya Pertama secara jumlahnya Biasanya itu kalau kering itu 3% dari bumut badan Kalau basah itu 8-10% Jadi sesuai dengan pemberiannya aja Apakah diberikannya secara pakan kering ataupun juga pakan basah Yang kedua selain cukup bobotnya atau jumlahnya Yang kedua adalah proteinnya Maksudnya kadang nutrisinya Satunya protein Seperti yang udah disampaikan ya Oleh SNI itu minimal Kalau untuk penggembungan sepotong minimal sekitar 12% Kebutuhan protein dari sapinya Jadi gak boleh kurang dari itu Kalau kurang dari itu mungkin sapinya gak akan tumbuh Seperti itu Nah kalau di kami itu pemberiannya sehari 4 kali Jadi pagi diberikan konsentrat dulu Kemudian siang hijauan Siang sorenya konsentrat Dan menjelang malam itu maghrib itu Kita memberikan hijauan lagi Untuk terakhir aja Dan minum yang cukup Jadi makan dan minum yang cukup Nah minumnya biasanya kami berikan Setiap pembelian pakan ya Dan ada beberapa juga yang Pembelian pakan minum itu bisa dua ya Bisa ketika memang dibutuhkan Atau bisa juga terbitur Atau selalu tersedia gitu Jadi airnya dibiarkan terus Harus siap terus berarti anak kandangnya Jangan sampai air itu kosong dan kering Seperti itu Jadi sapi itu kebutuhan airnya tercukupi terus Itu bisa menggunakan artil bitum Yang perlu diperhatikan Kalau pakai metode artil bitum Paling kebersihan dari si airnya saja Harus ranjiri diganti Nah selanjutnya adalah pemberian fit Nah yang kedua yaitu adalah Penggunaan vitamin dan herbal Yaitu sebagai suklemen ya Jadi sapi kan dia sama lah kayak manusia Mungkin dia terang-anggurang tercukupi Atau butuh dorongan suklemen Untuk meningkatkan dayatan tubuh Yang kedua juga Mencukupi kebutuhan vitaminnya Yang ketiga bisa menambah nafsu makan Nah ini beberapa vitamin yang kita sering pakai Ini ada B12 Terus ada juga ini ADE Plex ya Vitamin ADE Dan juga ini ada multivitamin Nah ini ada beberapa merknya ya Ini ADE Plex Ini multivitamin dari Pantex Dan ini juga Injective B12 Ada juga sebenarnya satu biasanya Ini adalah B kompleks Itu yang biasanya kami gunakan Selain itu juga ada Pemberian herbal ya Jadi selain Yang pakai kayak gini Kita juga ada herbal Tadi dibelakang kayaknya lagi Masih ya coba kita lihat Nah ini salah satunya yang kita lakukan juga Selain kompleksin amin itu pakai herbal ya Itu ada beberapa rempah Itu ada beberapa rempah Nah ini contohnya ya Kita pemberian herbal Ini kita blender disatukan Seperti air Kemudian di kokin biasanya Tadi alatnya yang Nah ini Ini lagi kegiatan pemberian herbal ya Ini baru mau diberikan herbalnya Ini kita pakai kunyit, temulawak, asam jawa dan juga gula merah Nah yang ketiga yang terakhir adalah Menghandle sapi dengan cara yang benar Nah ini mungkin sering disepelekan atau nggak diperhatikan sama seluruh-seluruh juragan Kita sebagai petanggap sapi harus Mengerti atau minima anak-anak kita mengerti cara handling sapi yang benar Jangan sampai terlalu kasar sehingga sapinya stress gitu Karena kan kita kalau sesekali handling sapi Misalkan untuk pemberian obat atau penimbangan dan lain sebagainya Nah kalau misalkan handlingnya salah dan terlalu kasar Itu nanti sapinya bisa stress dan itu berpengaruh juga terhadap pertambahan gobot badan sapinya Nah selain itu juga misalkan contohnya adalah pemasangan keluh ya Jadi kan kalau di Indonesia kita masih pakai keluh ya Seperti ini Nah ini Itu bisa kita lihat ada dua contoh yang udah sampai terlalu kencang Kalau seperti ini kan masih longgar kalau kelihatannya Dia nggak selalu ini ya Ini masih sangat longgar seperti ini Masih ada jarak yang sangat jauh tuh ya seperti ini Nah ini yang ini udah agak dapat nih Walaupun masih 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 aman ya Tapi dikit lagi mungkin harus segera diganti Karena ini tegang tuh masih seperti ini Dan udah dikit spacenya Nanti kan sapi itu kan semakin lama semakin besar Nanti dia keluhnya juga akan semakin ketat gitu ya Semakin kencang Kalau kita nggak perhatikan nggak cepat-cepat ganti Itu nanti juga bisa mengganggu ke sapinya Karena dia nggak nyaman kan di sisinya sakit Itu bisa mengganggu pertumbuhan sapinya juga Nah oke itu Sobat Juragan Tiga tips rahasia Gimana caranya bisa sapi super demuk seperti itu Semoga bisa bermanfaat Dan diterapkan oleh Sobat Juragan semuanya Kalau Sobat Juragan ingin belajar mengenai Bagaimana bertengah sapi yang benar Mulai dari 0 Itu bisa ikut MTS atau pelatihan offline Mulai ternak sapi batch 5 Yang akan diadakan pada bulan November Nanti untuk info lanjutnya bisa Hubungi admin di bawah ini Oke Sobat Juragan terimakasih atas perhatiannya Jangan lupa klik like pada video ini Dan nyalakan notifikasinya Untuk mendapatkan informasi terbaru dari Saya Kanan Juragan Dan juga subscribe channel Kanan Juragan Supaya kita semakin semangat bikin video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih